Halo semuanya, kembali lagi di Ruids Basketball Gaming dan video kali ini kita membahas Jessica Shooting Guard baru dimana yang mempunyai skill cukup unik dan mungkin akan didambah-dambahkan beberapa shooter termasuk saya juga mengapresiasi skill boosting dari Jessica disini saya sudah rolling dan gak dapet, ya pasti gitu ya gak usah berharap gitu oke, kita lihat dari skill eksklusifnya ada Dive Drift 3 Point Turn Around Move-nya yang versi 2 dan juga Sprint Dribbling kita lihat dulu bagian Dribble versi 2-nya ini Turn Around-nya ya oke, set-set gitu ya set-set gitu ya itu untuk level 2-nya dia menambah Move Distance doang dan Move Speed-nya doang gak ada boosting-an lain untuk Sprint Dribble-nya juga sama hanya kecepatan yang bertambah gitu gak ada boosting-an shooting-nya nambah, akurasinya nambah gak ada tapi gak dikasih tau juga berapa persen gitu ya bagus sekali kita lihat di bagian Overall Review-nya Perimeter Scoring tidak menjadi yang pertama malahan Agility-nya yang paling pertama untuk assist attribute-nya paling tinggi Speed 3 Point-nya nomor 2 sama 5 Point dengan Speed-nya juga sama ya dan Middle Shoot plus 4 yang paling tinggi itu Speed-nya yang kedua 3 Point yang ketiga Passing-nya nah Speed ini tuh 7.4 tuh lumayan kenceng loh guys jangan main-main ya kalau di boosting dengan Point Guard Full Speed dan juga Equipment yang dipaskan dengan Speed wah ini kenceng sekali dan pasti akan ketar-ketir ya defense-nya asli guys belum pakai ulti gitu ya belum pakai skill-nya tuh waduh udah kacau nih untuk itu kita akan lihat dari gameplay-nya ada satu anak dari pota kalau gak salah ya di bagian position kita cari dia nah ini anak ini ya kita akan lihat score tertingginya dengan musuh yang lumayan adil lah ya kita lihat tadi saya sempat dilihat dulu sebelum bikin konten 27 ini kurang kurang ini guys kurang menarik gitu ya kita cobain 26 apakah musuhnya menarik kita cari yang proporsi musuhnya lumayan gitu ini ya ini lumayan nih posisinya nih Katie tapi dia ini barengan sama si ini ya barengan sama si David kita cari dulu nih yang posisinya kira-kira sama nih eh kenapa kenapa mau di report buset dadada 20-an 27-18 coba yang cek yang 24 ya ini dia full full scoring sih 24-11 nih gak bisa di tekan cuy 28 gila dibantai abis-abisan guys ini-ini-ini aja mungkin ya agak-agak agak-agak sama nih 20-22 nih ya kita cari yang ini aja ya kita cari yang mendekati aja gak usah yang dibantai abis-abisan gitu ya karena kalau dia mendekati kan berarti matchnya tegang gitu kan berbobot gitu matchnya gak dibantai gitu oke let's go kita lihat ya aksi dari Jessica ini oke gak dapet dua-duanya oh lawan anak sino dia guys lawan anak sino ternyata ya coy lumayan cepet sih cuman kita lihat lagi ya pasti dia menggunakan sprintnya lagi sih apakah sprintnya masih ada bug ya apa emang gitu atau ada bug ya guys kok kayak pergerakannya aneh ya kita lihat ya pergerakannya kalau pas ditekan itu kayak duh tuh ada kayak delay untuk ke posisi dia larinya kenceng tuh 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 masih ada bugnya ya kalau saya lihat ya ini gak tau nih bug atau apa nih ada kayak ada slidingnya gitu gagal masih belum maksimal deh ada masa setelah ditekan bisa kencangnya delay tuh 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 pas ditekan 3 point juga makin aneh tuh guraknya tuh coba kita lihat ya belum belum ini kenapa dia ngincar sprintnya terus tuh 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 set apa delay atau apa kenapa nih apa perasaan aja nih gak ngerti nih coba coba dah coba dah kenapa memang sengaja dikasih delay biar dia tidak terlalu direct guys bisa jadi sih mungkin coba kita cek ya dari tengah dia set tuh tuh agak delay dia lari kecepatannya tuh agak delay set tuh tuh di bagian kiri lebih tepatnya di kiri tuh dia agak nyeret dan sprint dribble ini sebenernya apa ya kalau dipakai ketika fake tuh wah mantep banget sih guys ini kan dia gak ngefake sama sekali nih tuh cuman dari tengah pakai sprint dribblenya ke perimeter langsung shooting gitu kalau di fake wah mungkin lebih GG lagi guys ini juga tadi barusan dia baru mainin drift dribblenya tuh tuh tengah lari set lari muter lagi ini peaknya gak ada yang kena coy peaknya gak ada yang kena kalau saya lihat kalau saya lihat kan dia dari tengah itu kan berharap yang center atau PG-nya nge-peak musuhnya gitu kan terus dia lari keluar dalam posisi wide open tapi ini kayaknya nih lihat tuh tuh gak ada yang kena nah tuh tuh wah kenapa ya itu sekali aktif ada yang kenceng banget ada yang kayak gak terlalu kenceng gitu loh aneh ya aneh agak aneh ya nah set nah gitu kan maksud dia kan cuman gak masuk ya cuman gak masuk sangat disayangkan berarti dia comeback loh ini 30 detik dia menang 22 20 loh wow amazing loh ini tuh lihat ya lihat ya ini yang ke-16 ya tunggu 17 kita ubah ke-16 nah kita yang ke-16 lihat terakhirnya ya terakhirnya tuh dia kayak ini loh ada-ada ke slide tuh seder bisa kayak ngebugnya si Camille dong ngebugnya Justin tuh bisa mundur tiba-tiba gitu tuh gak ngerti gak ngerti udah tuh mandul skalai skalai-skalai tuh-tuh-tuh set setuju lah kalau dibilang ngebug mas 7 soalnya persenan skillnya gak kelihatan juga kalau kelihatan mungkin masih bisa ada perbandingan berapa detik berapa detik yang ini gak ada samsek gak ada dan mungkin apakah dia ada tambahan apa ya interrupnya defense interrupnya mungkin akan ada bertambah soalnya dia tadi dari tadi syutingnya di depan muka orang gitu dan gak keblok gitu menarik ya boleh sih dicoba cuman saya belum main syuting guard gitu jadi untuk memakai ini masih FK aja belum jadi Maggie aja sih belum jadi loh guys kalau mau liat Maggie itu belum jadi sudah berapa tahun ini ya Maggie aja gak jadi loh ini masih SG Maggie nya tuh belum jadi kan jadi seperti itu aja masih main center masih center belum ada niatan berubah cuman mobil Jessica oke banget sih saya rekomendasikan karena kita liat speed yang paling cepet itu kita liat speednya yui aja deh ya kita anggap yui dia kan dari 70 berapa gitu kita liatnya yui aja deh yui kita liat pg speednya yui itu lumayan gitu kita liat speednya dia apakah hampir sama 76 76 cuman beda 2 ya ini kayaknya tadi 74 gak sih coba kita liat dulu lupa eep dah 77 berapa tadi tuh 74 ya beda 2 doang sama yui gila oke lah rekomendasi untuk shooting guard Jessica menjadi satu karakter yang direkomendasikan deh jadi itu aja untuk video kali ini good luck heaven and good game well play sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax